Intro Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melepas liarkan 10 satwa endemik Papua yang dilindungi. Satwa ini sebelumnya sudah melalui karantina untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Berkunjung ke kota Sorong, Papua Barat Daya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Keli Kambu, melepas liarkan 10 satwa dilindungi pada Taman Wisata Alam Kota Sorong. Satwa endemik Papua yang dilepas liarkan ini diantaranya, Nuri Kepala Hitam 5 ekor, Perkici Pelangi 2 ekor, Nuri Bayan 1 ekor, dan Kakatua Jambu Kuning 1 ekor. Satwa ini merupakan hasil pengawasan di Pelabuhan Sorong, dan ada juga yang diserahkan langsung dari masyarakat. Kemudian melalui masa karantina untuk kembalikan sifat liarnya dalam kurun waktu seminggu dan bahkan hingga tahunan. Tadi cukup kaget mendapatkan laporan, ada sekitar 200-an satwa setiap bulannya yang dapat digagalkan, diselidupkan dari Papua ini oleh teman-teman kami di KSDAE. Nah, itu mungkin yang terkontrol. Di luar itu kita tidak tahu berapa banyak lagi. Nah, tadi kita akan berusaha bekerjasama dengan semua stakeholder, tadi sah bandar, keusian setempat, termasuk tentara, TNI. Nanti akan kita coba membuat kerjasama yang lebih erat lagi agar satwa-satwa kita yang ada di Papua ini dapat terjaga dengan baik. Selain melepas liarkan satwa dilindungi, Menteri Kehutanan juga menanam anggrek hasil endemik Papua pada kawasan Taman Wisata Alam Sorong. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga meninjau klinik satwa dan bertatap muka bersama masyarakat adat pemilik hak ulayat. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.